Terima kasih Kami Panwaslu Ketamatan Gerati dan BKD Ketamatan Gerati akan mengadakan kegiatan pusku keliling dan kawal hak pilih ke Ketamatan Gerati Maksud dari tujuan kegiatan tersebut adalah melanjutkan intrus dari bawah seluruh Kabupaten Pasuruan mengenai patroli hak pilih Yang kedua melakukan sebuah sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat dengan harapan masyarakat juga mengawasi kegiatan atau tahapan pemilih Mula dari proses daftar pemilih nantinya sampai ke AKP dan lain sebagainya Dari kegiatan tersebut masyarakat akan diberikan sebuah pemahaman kepemiluan terkait dengan temuan maupun dugaan Dan sehingga dilaporkan kepada PKD langsung kepada Panwaslu Kabupaten Pasuruan Dengan ini kami nyatakan kegiatan pusku kawal hak pilih siap Sama halnya dengan jargon bawah seluruh Kabupaten Pasuruan Ayo bersama rakyat awasemilu bersama bawah seluruh tegakkan keadilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 ...warga desa Tremung, Kambingan, sama Kepun Rejo yang sangat cerah wajahnya keras semua. Cerahnya wajahnya menunjukkan keberagiaan. Alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun panas-panas, pada dengan semua sutradara yang hadir, ...hadir di peredisa Kepun Rejo ini, dan aku ucapkan... ...terima kasih. Yang pertama, wajah-wajah dengan semua yang telah suci untuk hadir di acara kita ini. Jadi, Ibu, sebelumnya saya sampaikan, ini inisiatif dari Pak Wajah, berarti ini luar biasa. Ia membuat posko keliling, jadi keliling, kawal-kawal bersama teman-teman PKJ. Kita berikan keputangan dulu kepada Pak Wajah. Kenapa kita harus memberikan penghargaan kepada mereka, walaupun dengan keputangan sebagai rasa keberubatan atau kebahagiaan buat kami, ...karena memang tugas untuk mengawal hak pilih, tugas untuk mengawal pemilu supaya berjalan kembali ini, ...salah satunya adalah di tangan mereka, yang mereka ini secara struktural yang mempandangkan di Pak Wajah Kabupaten. Ibu, ibu pernah ingat kata bahwa seluruh baris karang atau sebuah-sebuah kena? Sudah ya, Pak? Nah, kalau KPU apa ada, Bu? Ya, juga bedanya KPU sama berkesmen, atau? Bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Nah, kemarin pada saat pendataan pemilih, sudah ada teman-teman petugas dari KPU datang ke rumahnya, ibu Bapak. Ada, kan? Ada juga teman-teman pengawas? Ada yang pakai ofis seperti ini, saya, ya. Nah, itu bedanya di situ, kalau teman-teman KPU kan yang nanya, ibu KTV-nya mana, dan tanya mana, artinya berapa itu KPU? Pengawasan tinggal mengawasi aja, ya. Nah, inilah tugas kita berbeda antara KPU dan Tawasu. KPU dan jejalannya, itu tugasnya sejarah teknis. Jejalannya teknis, menyiapkan kejalanan pemilu. Nah, pengawas pemilu ini tugasnya mengawasi. Eh, apa ya? Mengawasi, ya, Pak, ya? Mengawasi. Lalu, mengawasi apa? Kalau ada kekurangan, pengawas ini yang mengingatkan. Kenapa kemudian pengawas pemilu harus mengikuti terus proses pemilu? Karena untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu itu betul-betul sesuai kelakuan. Makanya kalau ada pengawas datang, kemudian tidak menanyakan KTP, pasti ngomong, KTP ini, diminta KTP-nya, disini KTP-nya. Nah, itu pengawas semua tugas kita seperti itu. Nah, hari ini, selalu menghasilkan patroli kejahatan dirasi, ini melakukan patroli keliling untuk memastikan kembali. Dalam rangka pengawas ini, untuk memastikan kembali bahwasannya panggilan yang sudah punya APT ini benar-benar sudah terdaftar di dalam data pemilu. Atau sebaliknya, mungkin ada panggilan atau keluarganya yang belum terdaftar di dalam data pemilu, boleh nanti disampaikan. Atau juga misalnya ada keluarga yang sudah tinggal, atau pindah, Atau yang dulu masih lolos SMA sekarang diseripan di TNI atau Polri. Itu nanti silahkan dilaporkan ke teman-teman. Tadi sudah disampaikan tentang Saratnya menjadi pemilu, baga-gat Indonesia usia minima 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian adalah bukan TNI Polri. Loh, kenapa TNI Polri sama baga-gat Indonesia? Iya, tapi TNI Polri sejak tahun 1971 itu sudah tidak menggunakan APT ini untuk dijaga di peralatan. TNI Polri yang sekarang masih di jabat, itu tidak menggunakan APT ini. Tapi nanti kalau sudah pensiun, kembali menggunakan APT ini. Ada ibu yang keluarganya menjadi TNI atau Polri? Ada, tidak ada. Yang sudah pensiun? Oh, belum. Nah, ini jawabannya bagus, belum. Sampai berdua, oh, semoga saya dihubungkan. Nah, itu nanti begitu. Nah, kemudian, warga-negara ini kan sudah dihubungkan nih, data pemilih. Ada sudah melihat di desanya, bu? Namanya sudah masuk atau belum? Sudah lihat. Jabat saya ini, tamu. Bapak ibu yang sudah ngincam. Nah, sudah. Bahasa, bahasa, bahasa. Bahasa sih, anjirin ya? Anjirin. Mereka. 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 Mereka bisa bahasa mati juga tapi sedikit-sedikit. Kalau nanti sekomek ya sekomek. Jadi, itu di desa-desa sudah ditandakan. Tapi di sini ditandakan di sebelahnya itu. Ya, ibu. Ya, ibu. Ya, ibu. Jadi, ibu, ibu, bapak-bapak, siapa yang sudah nyomok? Nyomok namanya di desa-desa, di data pemilih? Apa tangannya, bapak? Ya, ibu. Sudah. Ya, sudah. Apa tangan? Sudah, ya. Yang belum? Banyak. Banyak, ya. Kenapa banyak? Karena mungkin kita merasa pemilu masih jauh, gitu ya. Ya. Sampai merasa pemilu masih jauh, Pak, sudah juga? Ya. Kurangkan sekarang Juni, ya. Juni, April, September, November, Desa, jalan-jalan, keberungan, 8 bulan. Jawab, Pak Ikan. Jauh. 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 Yang pemilih, yang pemilih, ngomong jauh. Yang dekat bisa jadi, karena menjadi team sukses. Kayak begitu. Kalau yang team sukses, ya. Kalau team sukses, kenapa? Saya dekat. Karena team sukses ini kan sudah mulai konsolidasi, mulai gerak, sosialisasi, jauh-jauh. Udah begitu. Tapi kalau kita warga yang biasanya hanya milih saja, itu rasanya masih jauh. Itu, ya, ya. Jauh. Makanya pertanyaannya begini. Ngapain sih jauh-jauh. Ngapain sih jauh-jauh. Ngapain sih keliling aja. Pemilu sih kurang 8 bulan. Nah, tujuannya dihubung. Bagi kita, pemilu itu walaupun kurang 5 tahun itu sudah dekat. Karena pemilu ini sebuah, apa ya, perputaran, perputaran yang tidak boleh berhenti. Jadi pemilu itu bukan hanya saat perumutan suara saja. Tapi sejauh sebelumnya ini sudah, kita sudah siap-siap untuk pemilu. Contoh misalnya, hari ini kan bagi yang banyak pemilu, pemilunya jauh. Tapi kenapa saya harus tahu pemilu? Panjirkan harus sudah memastikan apakah nama-nama panjirkan dan keluarga itu yang hampir itu sudah masuk di data pemilu. Memang perlu? Memang penting? Ya penting. Penting untuk apa? Bagaimana? Ini sukses bukan. Bukan ya. Ini sukses bukan. Kalau bagi tim sukses, maka penting. Karena kalau, kalau, apa, pengikutnya, pengikutnya itu tidak masuk data pemilu, mereka juga begitu. Kalau kita, pentingnya apa? Pentingnya, Bu, nanti kalau panjirkan nama yang tidak masuk di data pemilu, nanti pada saat pengurutan suara, nyoblose kali-kali. Yang buji, ya. Oh, ini buji kali. Buji-buji, ya. Di belakang-belakang. Karena yang tidak masuk di data pemilu, hanya boleh menggunakan hampirnya di atas jam 12. Tapi kalau sudah terdapat sekarang, sampai mau berangkat jam 7 boleh, berangkat jam 8 boleh, jam 11 boleh. Sang enak-enak. Tapi kalau jam 1 atau jam 2 boleh nggak, Bu? Boleh nggak pernah nyoblose jam 2? Boleh. Nggak boleh, karena? Sudah ditutup. Jam 1 sudah tutup. Tapi kalau sama yang sudah masuk, enak sama yang mau berangkat jam 8, boleh ikan dulu, sarapan dulu, baru berangkat, nggak terbesar-besar. Tapi kalau nggak masuk, nanti baru boleh nyoblose di jam 12. Berangkat sudah di TPS. Pas saya punya, Bros. Tuh, nggak ada nama saya. Iya, tapi tak tanya. Pas langsung kemarin boleh di atas jam 12, Bros. Pokoknya mana lah TPNya? Lupa, nggak bawa Pak TPN. Terima kasih. 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 Jangan terima kasih. Jadi, saya ingatkan. Nanti pada saat diumumkan lagi DPT, di atas tanggal 20-an akhir Juni, di tempak lagi. Jangan-jangan di hapus. Kan sangat mungkin. Misalkan nangannya sama, ternyata yang dihapus nangannya sampai yang nanti dilaporkan ke balas. Nah, tugasnya pengawas pemiru ini menerima laporan dari ibu-ibu semua. Laporan apa? Misalnya ada yang belum masuk namanya, ya langsung aja di telefon teman-teman yang kebon kebonerjo di kakinya mana Pak Mas siapa Mas Mas Adin kena semua Bu sama Mas Adin yang kebonerjo kenal ya Oh terjemah ya nah masih tempat masih teman-teman keren-teman 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 Nah, mereka-mereka ini bertugas kita pengawas di Desa Bus. Sambil laporkan kalau ada keluarganya yang belum masuk atau ada yang meninggal di Desa Bus. Misalnya ada yang meninggal, jadi kita laporkan jual mereka-mereka ya. Kemudian yang menjual, pengawas, ngakasih apa lagi? Ngawasih nanti pada saat kampanye. Apa sih pelaksanaan kampanye, Pak? Apa sih yang dilakang dalam kampanye? Tahu, Pak, disukani berdasar, Pak. Pancar? Boleh, boleh terlaksan. Disukani kaos? Disukani koto? Disukani bensin? Loh, kriuka, berkata. Tahu, boleh. Koto, boleh. Gak, Pak, saya? Bensin. Bensin, boleh. Pasa panyeur, saat yang dicapkan kampanye dikasih bensin. Disukani bersama-basan ini, woy, aduh Mas, saya coba di liat cabang-cabang lo jangan di bawah seluruh orang lo ngila tak lo pasal gini boleh nah, aku udah ngomong ngapain aku, ngapain aku, ngapain aku, ngapain aku, ngapain aku itu boleh jadi pada saat tampaknya, bu Pak Jena juga harus sama anturannya tampaknya saya lihat dikasih aku, bu tak every yang ngomong, kok do, gue every time apas setongan yang saya kat jadi ada asuran-asuran kampanye yang nanti teman-teman pegawas ini yang mengawasi panjelan gak usah takut, misalnya boleh tak berikut kampanye, boleh asalkan, panjelan bukan BNS nah BNS gak boleh, bukan perangkat desa, itu boleh ikut kampanye, bukan penyelenggara pemilu, misalnya ada penutupnya ada disini, itu kapan bisa melaporkan desanya itu gak boleh tuh, kalau pasangan sebagai masyarakat, pemilai yang murni, bukan BNS, bukan penyelenggara pemilu, bukan perangkat desa, boleh ikut kampanye itu akan dilakukan untuk mengetahkan calon-calon visi misinya nah, supaya nanti baksana terus sampe dikisari, berniatin, kamu mau ku gede, kamu dipanggil, kamu akan ditungkapi nah, kali nanti boleh tanya ke mas-masa, mas, aku di angu, apanya, terus ini dikai kaos, ini mau dikai kaos, aku kok takut, aku kok karena kan ada yang boleh, ada yang tidak, aku dikai beras, kata primo, nah kalau beras gak boleh, dikai pering, gelas, kalau tulisannya calon, boleh nah, ada aturan-aturannya, itu yang aturan dulu, bu, 2019, nah nanti yang aturan 2024, insya Allah sama teman-teman akan disosialisasikan intinya kalau pandilan ragu-ragu, aku ini diundang untuk kampanye, boleh atau tidak, sampe tanya ke pengawas nah, gak apa, aku ikut, aku menghadiri kampanye, ikut kampanye, jadikan sukses ya bukan, bukan pegawai kan, tapi bukan pegawai negeri, tapi kalau misalnya ada, itu perangkat desa kok jadi tim sukses, sampe laporkan ke teman-teman kan begitu, itu cukup bikin uang, itu namanya mani politik, sampe laporkan ke teman-teman mani bu, laporkan mani gak apa mani 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 manis 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 Sampai ketipi gak iso lho, bapak kalau Mas Adi tak ketipi pulang mengenai, enggak, gak bisa. Gue kata apa, gue Mas Adi sampai ketipi itu dijarah ngomongin Mas Pak Ijin atau ngomong-ngomongnya Mas Adi yang kenal. Waktu, daripada nasib ini, kan begitu. Nah, kenapa sih kemujian kita tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan menerima yang namanya malu politik, karena itu adalah proses pemilu yang tidak mencerdaskan. Contoh tidak mencerdaskan, Bu. Pagi sampai didatangi, tong ke, soalnya saya ke, sampai terimu. Atau cerita, geregitu bulan-bulan, apa sih yang datang? Bu, anu, saya minta dukungan, Bu. Aduh, pun enak, dukung-dukung pun. Sini, wisi, tak perlu. Sini, sis, pesih, pesih, pesih. Waktu, tak berusaha, dikasihlah, ya, berseh, beras berpesih. Terimu, kan kamu mau menulis-memulis terimu? Maru-maru, kalau sore, kamu mana? Oh, gak penting, pesih, gak penting. Sini, saya itu berjuang, saya saja sudah. Kalau saya itu menjadi warga negara ini, saya yang baik, harus cukup berjuang, apa? Beras berjuang, beruang. Loh, lho, 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 lho. Aria, tolken. Aria, berset. Aria, berjuang. Aduh, mau buka, gak milia, salah satu, lho, lho. Mas, bisik, tol, lho, lho. Lho, angin suara-suara, gak sa. Iya, lho. Lho, 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 lho. Gak sa yang rugi siapa. Pernyata, yang jadi, yang bukan milia sampean. Ibaratnya, sih, saya gak senang, ya, lho, 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 lho. Salu gitu. Si, bener ya, po? Ditolak, ya. Ape, sampe dengan hati yang bersih. Pikiran yang cerdas, eh. Aku nyatuh, pikir, oh, ini misi-misinya begini, ini programnya begini, wala. Iki, aku, lho. Harapannya, negara itu seperti itu. Semua negara itu memilih bukan karena luarnya, tapi karena programnya, misi-misinya itu baik, bukan pese. Ya, jadi itu, loh, gini, wala. Itu kalau gak korangan itu. Kalau sejak korangan, Oh, si PKD ini ngonangi tokel. Marono Pakuasjandi ngonangi si bersen. Si berjuang dikonangi bahwa seluruh newan. Dula, kena terumpaan, say, ini tiga perbuatan. Sorok, ya, korangan. Ape, di edak, 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 lho, gitu, ditakonin dari mas pak isu. Ibu, apapunan, ampe yang telah menarik, maaf, beserta isinya. Apa, ya? Sayangku, Pak. Datang, waktu tako ini berberdek. Ibu, pasti, kan aku berdek. Soalnya disitu. Dua itu sekadu muntah. Dua itu sekadu muntah. Si tako ini berdek dikawin. Tunggu berdek, gak ngotos basing, ngolong, ya. Dua-dua sekadar. Jadi ini, diendare, endare, endare. Enak, endare, ibu. Loh, kan, begitu. Jadi ini persoalan-persoalan yang teman, lalu kita sampeinkan ke Pak Icinan semua, agar panjelkan tahu resiko-resiko nanti pada saat penjelenggaraan komunitas. Tapi yang paling utama, panjelkan punya hampir. Hampir panjelkan satu suara. Saya satu suara, Mas Pak Icin satu suara. Walaupun saya yang kuruskan sih. Satu suara. Mas Pak Icin, saya gendus. Ya satu suara, satu suara. Gak ada satunya. Loh, masu, maaf, maaf, maaf. Dua. Gak ada. Tapi, satu-satunya kesempatan kita ingin memilih yang sama dengan Presiden, dengan Bu Berber, dengan Pak Cangkat, dengan Pak Iji, kita saat keminung. Oh, dua-dua, satu suara ini. Oh, dua-dua, ini gara-gara jadi Pak Iji atau Presiden, kemudian nyobrol, segera tidak bisa. Semua satu suara. Di sinilah warga negara memberikan hak kepada kita sebagai warga negara yang punya posisi dan pendudukan yang sama di depan hukum di negara Indonesia. Lupa, 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 sampai mari nyobrol, semuanya, hmm, hari ini terasa saya sama dengan Presiden. Lupa begitu? Iya, dong? Presiden nyobrol, tidak, tidak, tidak. Satu juga, satu suara, namanya proses sekali Presiden. Sama-sama juga, sepertahankan, bahwa begitu. Presiden dalam, bukan siapa asal yang buku. Lupa, penemuan itu, tangannya boleh kasar, boleh tidak halus, tapi hatinya tulus. Kamu gitu. Sama-sama, Sama Sudita di luar panasih Apa ayatah Gus Biru Gus Biru Gus Biru ya, jadi Gus Biru Kamu nonton Bu, gue pulau sama Bu, gue pulau diri tadi Jadi itu Bu ya, jadi kesempatan Kesempatan yang menyamakan posisi Pada dengan jod posisi yang presiden Ya itu, sama dia tetap pakai pesong Bu Aduh, gue presiden, boleh Kan begitu Ini diantaranya ibu ya, jadi ayo kita kawal pemilu mulai dari hari ini Pastikan nama panjangan, nama putra putri atau keluarga panjangan yang sudah mempunyai syarat Masuk di dalam daftar pemilih Kalau ada yang meninggal atau melaporkan Kenapa harus dilaporkan? Sama di botol peti Lalu nyoblos ke DPS ini gue enggak pocong sih nyoblos Mau seperti, ayo Kenapa pocong? Orangnya sudah meninggal Tapi ada yang menggunakan hal suaranya Lah kok jangan pocong sih nyoblos Nah artinya apakah lo meninggal ini harus dilaporkan juga Supaya tidak bisa lakukan hal dirinya Kan beneran? Sudah meninggal kan enggak boleh nyoblos Bu Bahkan lo ada Lo ada datang Misalnya si A meniga Atau sama saya mau nyoblos Namanya siapa si A? Nyoblos Seperti pocong yang nyoblos Kan begitu Nah itu monggo dilaporkan kepada teman-teman pengawas Supaya nanti panggilan pada saat menggunakan hal diri nanti Di hari-hari itu bisa enak Dari waktu masih bisa memilih di waktu kapanku Jadi dengan kalau warga Tremong misalnya nyoblosi Tremong Sampai nanti dapat 5 surat suara DPRK Kabupaten, DPRK Provinsi, DPR RI, DPRK, sama Presiden atau Presiden Kan beneran? Tapi kalau misalnya panjirnya pergi ke misalnya pemerikian ke rumah saya Yang DPRK Kabupaten gak boleh nyoblos Karena panggilan gak bisa jadi itu Jadi dengan nanti kalau pemiluis Kalau misalnya di tempatnya sendiri saja Biar dapat 5 surat suara Kalau tentu enak Udah ke presiden Jangan lupa nanti Setelahnya berhubung Hakku kordok itu ngomong-ngomong Kalian miskin Hidup di kota, hidup di desa kejabat Ataupun masyarakat umum Itu punya hak yang sama Karena satu suara panjiran Memilih satu nilai Dihitung satu sama Dihitung satunya siapapun dia Jadi itu Ibu-ibu sekalian Yang dapat saya sampaikan Jangan lupa Teman-teman pengawas ini nanti yang akan pengawas Tidak usah sungkan-sungkan Laporkan Let's be Tidak usah Negara-negara Sebab Tidak usah Adakah Lihat Tidak usah Masyarakat Terus Tidak usah Akan itu, jangan sampai nanti gara-gara kampanye-kampanye yang benar menunjukkan perusuan. Nah, Panjirna, kalau sudah terdata diri jatah pemilik, nanti tinggal mengikuti pengembangan. Insya Allah bulan November sudah mulai kampanye. Monggo dikenal semua para calon, nanti dikenal, silakan pemilik yang menurut Panjirna dapat sesuai dengan harapan Panjirna. Mungkin itu saja dari kami, saya ucapkan terima kasih, silakan dilahirkan mungkin teman-teman. Terima kasih sekali lagi, dan kita punya ini bu, punya teman-teman bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawasi Dekat Kajianan Pemilu. Kita butuh Panjirna ikut mengawasi pemilu ini, karena kalau teman-teman matanya ini terbatas. Tapi kalau jalan-jalan bantu orang pelanggaran, oh ada orang-orang yang perlu didata jatah pemilik, dengan bantu orang pelanggaran, soalnya pemilu kita akan lebih baik, lebih demokratis, dan lebih berkeadilan. Mungkin itu saja, dan saya cukup. Sekian, ada kurang-kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi pemahaman pemilu, yang sama mereka melalui bikin, putih di celaku, bahwa suruh wabarakat, pasuman yang hadir pada siang hari ini, tengah-tengah masyarakat tiga desa, pewakilan masyarakat tiga desa, yang paling penting kepada masyarakat, berjol, 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 dan kami berjol, harapan kami di Bantu Masyarakat Tiga Desa, dan juga BKT. Itu kita akhir, kita bersama-sama menawasi tahapan pilihmu, yang hari ini lebih dekat kecuali-tiga desa. Adakah saudara retan, pemakam, terus saudara jauh yang belum masuk di daftar beli, mau dilaporkan kepada BKT? Satu. Dan yang kedua, adakah pemilih TMS yang meninggal? Karena teman-teman BKT tidak seterusnya mengawasi, yang meninggal, berapa mungkin saja adanya, ada capainya kami itu. Maka, harapan besar kami kepada pilih yang akhir-akhir ini, memberikan informasi berkait dengan data TMS tersebut. Yang ketiga adalah, karena bulan depan ini sudah ditetapkan dalam, 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 maka akan muncul sebuah gambar tali, mudah-mudahan sebagainya, ketika ada tali, oh, galak-galak yang, apa, gambar-galak ya, di depan rumah jaringan, mengganggu rumah sampean, ada masing-masing, ada masing-masing, masing-masing galak-galak di depan rumah jaringan. Nah, sampean masing-masing terganggu, takut panas, pencahayaan kurang, jangan sampai sampean eksekusi sendiri, langsung sampean daerah dengan tanggapan ini. Maka, sampean sampaikan kepada, eh, kepada BKD, nanti BKD menyampaikan ke kami, kamilah yang menyampaikan kepada siapa yang berharap menurunkan atau memindah tali tersebut. Jadi, tidak sampean, sampean kalau langsung turunkan bukaan dengan hatinya. Jadi, seperti itu. Selain nanti, eh, akan datang kampanye, dan sebagainya. Harapan kami, warga tiga desa ini, bersama-sama kami mengawasi tahapan BKD sampai di tanggal 14 Februari 2020. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi saya terima kasih kepada BKD yang sedih hadir pada jangka ini. Bila ikan fikir hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mas Lu, Kecamatan Gerati, beserta teman-teman BKD. Ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Jadi, strategi dengan posko keliling kawal hak pilih, ini saya kira bisa lebih menyentuh. Jadi, banyak masyarakat yang tertarik, dan ternyata hasil dari keliling juga ada beberapa temuan, masalah jatah pemilih, dan juga ada beberapa laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Terobosan ini tentunya kami berharap di respon positif oleh semua masyarakat, agar masyarakat turut serta dalam mengawasi hak pilihnya, apakah benar-benar berdaftar dalam daftar pemilih. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Mas Lu, Kecamatan Gerati, pertahankan promosan-romosan yang semacam ini sebagai inovasi dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilih sebagai pengawas partisipatif di pemilih 2024 di depan yang lebih demokratis dan lebih berkaitan. Terima kasih.